Menurut saya kegagalan itu kayak satu kewajaran. Kalau kita melakukan sesuatu, pasti nggak ada yang mulus. Terutama dalam bisnis. Bisnis itu satu anugerah bahwa untung dan rugi. Nggak mungkin bisnis itu untung terus, itu nggak mungkin. Pasti ada satu fase di mana mereka akan rugi. Nah, ketika rugi, balik lagi. Bagaimana penyikapan kita? Bagaimana kita menghadapi kerugian itu? Bagaimana kita jatuh banget lagi? Dan itu seninya jadi pengusaha. Kalau mau jadi pengusaha nggak siap, rugi jangan jadi pengusaha. Jadi untuk para pemegang portfolio Raffi yang ditunggu-tunggu ada deviden, insya Allah nanti di tahun ini kita siapkan deviden. Karena Alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, terutama para investor juga yang sudah masuk, kita mengalami tren yang sangat positif. Bahkan di laporan Q3 full audit, itu kita sudah rilis trennya cenderung naik. Sehingga ini adalah prestasi yang nanti secara deviden kita akan sisihkan juga untuk kita bagikan. Terima kasih telah menonton!